Sobat Survivor dimanapun anda berada, kembali lagi kita meliput perkembangan terbaru rumah dari Bang Iqbal Saat ini kita melanjutkan proses pemasangan atapnya Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Survivor yang sudah mengirimkan dananya Bila mana pondok ini selesai tentunya fokus kita juga nanti untuk chatnya Chatnya terus juga profil dan juga toiletnya Doakan semuanya bisa berjalan dengan baik Tanpa dukungan dari Sobat Survivor semuanya, baik dukungan doa, dukungan moral, motivasi maupun juga berupa dana Maka pondok ini tentu akan sulit sekali untuk bisa terwujud Namun karena dukungan dari Sobat Survivor semuanya mendukung kami 4 sekawan sehingga pondok ini bisa berjalan Kita berharap semoga ini terus menginspirasi orang-orang baik di luar sana Untuk juga menolong orang-orang yang kurang beruntung Tentunya apa yang kami perbuat ini masih sangat kecil untuk kota ini Apalagi untuk bangsa ini Namun setidaknya bisa menginspirasi Untuk kita bisa melangkah lebih maju Kita mungkin berbeda dalam etnis, dalam agama dan dalam apapun Tapi kita tetap bisa bekerja sama Dibuktikan dari keberagaman yang ada disini Namun kami sepakat untuk tidak mempermasalahkan setiap perbedaan yang ada Justru itu menjadi sebuah modal untuk kami untuk bisa membangun kebersamaan bersama satu tim disini Nah Sobat Survivor ini ternyata agak sulit untuk naik disini Tadi sempat saya naik sih Cuman cukup menakutkan Kita akan melihat bagaimana proses selanjutnya rumah Bang Iqbal Nah ini sudah ada setengahnya Jadi perhitungan kita tepat kemarin kita membutuhkan 40 seng Dan ternyata pas-pas 40 seng Ya walaupun nanti untuk Bagaimana diperpanjang lagi ke belakang ini membutuhkan seng lagi Tapi saya rasa itu perlahan-lahan ya Step by step lah Untuk sementara supaya bisa ditinggali dulu Ditinggali dulu oleh ibu atau istri dari Bang Iqbal Ini baris keberapa nih Bang? Baris keempat Baris keempat ya Bangnya? Oke Nah ini baris kelima sudah ya? Ini baris kelima sudah Jadi hampir tertutup semua Nah mas Bejo sebelah sini Mas Bejo ada di sini dia Jadi kita menggunakan Seng semacam ini memang LG Roof ya Kita sudah gak bisa naik gak ya Tapi kita akan terus mencoba Kayaknya bisa naik lewat sini ya Kak Oke ternyata masih bisa Hampir semua sudah tertutup dengan seng Jadi malam ini mereka sudah bisa bersihkan setidaknya Untuk menaruh barang-barangnya yang penting Semoga juga kita sudah bisa install Jendelanya dan pintunya hari ini Semua bisa berjalan dengan begitu cepat Dengan penuh semangat mas Bejo Men-support Operasional kita Dan menjadi aktor utama dari pekerjaan ini Oke Oke Dari ketinggian seperti ini Kita bisa melihat keindahan Kebun dari Bang Iqbal yang memang Belum semuanya hijau ya Tapi kita yakin tanaman-tanaman Seperti jagung ini Sebenarnya berpeluang Untuk kita kembangkan disini Sobat Survivor Jati-jati mas Bejo Saya boleh meliput lebih dekat nggak Boleh Boleh ya Ini atap keberapa mas Bro Jadi totalnya 40 dan Kita ternyata sesuai dengan perhitungan ini Jadi Semoga pas ini Sudah, sudah, sudah Kalau gitu aja Oh begitu aman sudah Kalau atas Memang di atas sendiri Jadi kalau bawahnya Tinggal ngikut di bawah Oh gitu Ya karena Banyak faktor Sehingga kita harus kebut Pembangunan ini Terutama Karena istri Bang Iqbal ini Segera melahirkan Dalam waktu dekat ya Terutama 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 Jati Bang Yusran Aman Aman aja Terutama 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 selamat menikmati selamat menikmati bangunan sama kainnya sudah sama gimana parangnya buat apa bang selamat menikmati 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 selamat menikmati